selamat datang kembali di youtube channel temple zone bareng saya windi chandra yang akan menemani kalian menjelajahi dan menelusuri suatu tempat di ibu kota jakarta ini yang sangat bersejarah apakah itu? nah ini dia nih museum Taman Prasasti ya jadi seperti yang kita tahu museum Taman Prasasti dulunya adalah pemakaman para kompon di Belanda ya guys jangan salah ini museum dulunya adalah makam jadi gak perlu tunggu lama-lama aku akan mengajak kalian menelusuri ke dalamnya seperti apa yuk terima kasih 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 oke guys jadi karena tadi Bapak sudah menjelaskan ya dia akan menjelaskan kepada kita bagaimana bisa terbentuknya museum ini daripada berlama-lama rasa kepo saya yuk kita tanyain langsung dan biarkan Bapak langsung bercerita terima kasih jadi museum Rasa Asti ini merupakan salah satu museum milik Pemda DKI Jakarta ya jadi kita di bawah UP Museum Kesejarahan nah UP Museum Kesejarahan itu ada empat ya Museum Sejarah Jakarta Museum Prasasti Museum Joang dan Museum MH Tamrin nah lokasi di Museum Prasasti ini sendiri yaitu di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat nah jenisnya museum kita ini open air museum atau museum dengan koleksi di alam terbuka ya jadi kalau di masa pandemi seperti ini saya rasa museum ini paling aman ya karena kita sepi dan outdoor tidak di indoor nah menurut sejarahnya kenapa bisa kalau Museum Prasasti jadi museum outdoor seperti ini karena awalnya Museum Prasasti itu adalah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di kota Batavia nah pemakaman ini dulu namanya Kebon Jahe Kober ya Kebon Jahe Kober kalau di Jakarta itu kan ada beberapa kata-kata kebon ya kayak Kebon Kacang Kebon Jeruk nah kebetulan di sini daerahnya namanya Kebon Jahe terus Kober itu dari kata kuburan bersama ya jadi kalau di Jakarta ada gang Kober atau jalan Kober itu pasti ada jejak pemakaman nah pemakaman ini itu mau dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795 jadi kalau di peresmian kota Batavia kota Batavia itu kan diresmikan sekitar tahun 1619 jadi hampir 200 tahun dong nah jadi kondisi kota Batavia di tahun 1795 itu mulai padat tidak sehat dan banyak penyakit sehingga proses kematian berjalan cepat ya dan pada akhirnya pemakaman lama yang mereka bangun itu mulai tidak mampu menampung banyaknya jenazah nah pemakaman lamanya dimana yaitu di area kota tua yang sekarang jadi museum wayang nah jadi museum wayang itu dulunya adalah gereja namanya Hollandskirk bawahnya pemakaman makanya di salah satu koleksi museum wayang itu ada batu-batu nisan mungkin mbaknya udah pernah ke museum wayang atau belum sudah nah disitu banyak sekali museumnya jadi boleh lah nanti kapan-kapan masuk ke museum wayang nah jadi karena pemakaman disana gak cukup akhirnya pemerintah kota mencari lahan baru untuk dijadikan pemakaman betul dan mereka juga gak asal pilih ya mbak jadi menurut mereka tempat ini tuh sangat strategis yang pertama lokasinya cukup luas ya 5,5 hektare pada saat itu jadi cukup lah untuk menampung banyaknya jenazah yang ke dua itu lokasinya cukup jauh dari pusat kota karena kota Batavia sendiri itu batas akhirnya itu sekitar senjak kota nah terus yang ketiga ya lokasi saja dekatan dengan aliran Kalik Rukut yang mana kali tersebut nantinya dipergunakan untuk mengirim jenazah dari pusat kota menuju ke area pemakaman nanti berjarak kurang lebih 500 meter dijemput menggunakan kereta nah ini kita lihat lah keretanya seperti apa nah setelah itu pemakaman ini kemudian berkembang menjadi pemakaman yang prestisius karena Belanda sendiri itu sebenarnya punya dua jenis pemakaman yang pertama itu bentuknya Kerkhof Kerkhof itu untuk bangsawan dan RFL RFL itu untuk militer kalau RFL itu kalau di Jakarta itu ada dua di Ancol dan Menteng Pulo itu khusus untuk prajurit sedangkan di sini bangsawan makanya bentuk pemakamannya megah-megah betul sekali nah jadi pemakaman ini bertahan sampai tahun 1975 dan kemudian baru dirubah sama Bapak Alisa Dikin jadi museum yang seperti saya katakan tadi diresmikan tahun 1977 dengan luas hanya 1,3 hektare dari luas awal 5,5 jadi sisanya sebelah kanan kita itu dibangun gedung wali kota Jakarta Pusat dan di sebelah kiri itu dibangun beberapa kantor milik Pemprov Jakarta Pusat jadi sebenarnya saya sendiri bersyukur ya untung dikecilin ya kalau enggak wah bisa 3 hari kita syuting kalau 5,5 hektare kira-kira seperti itu sejarahnya guys sekarang aku sedang berada di depan kereta-kereta lihat guys keretanya keren banget ya jadul tapi yang bikin aku serem tuh ada peti jenasa loh jadi daripada kita bertanya-tanya ini dulunya fungsinya buat apa kita panggil aja yuk Pak Yudi Pak Yudi ya mbak nah seperti yang kita lihat ini tiga di belakang ini kereta seperti kereta difungsikan apa ya pada dulu ya jadi musim belastasi itu memang punya tiga kereta kereta kiri dan kanan itu adalah kereta kendaraan atau kereta angkut untuk manusia kayak Delman ya betul jadi tapi ini kereta baru jadi kereta ini baru diberikan oleh Bapak Gubernur pada saat itu yaitu Bapak Jokowi jadi ketika Bapak Jokowi jadi Gubernur di Jakarta beliau mengadakan acara kira-kira ton selesai acara keretanya diberikan ke beberapa museum-museum nah kebetulan museum kita ini dapat dua ya mungkin bisa kita bayangkan bahwa memang di zamannya orang-orang Belanda juga pernah mungkin punya memiliki kereta seperti ini sebagai kendaraannya nah kalau yang tengah itu kereta asli dari Yayasan Palang Hitam yang mana kereta tersebut digunakan itu dari tahun berapa Pak? ya sekitar 1920 sampai ya 20-an lah betul jadi kereta itu dipergunakan untuk membawa jenazah dari Kali Krukut menuju ke area pemakaman dan kudanya sendiri itu penariknya jumlahnya itu sesuai dengan tingkatan sosial wow ya jadi semakin tinggi derajatnya maka kudanya akan semakin banyak dan di dalamnya itu ada peti jenazah jadi peti jenazah itu terbuat dari logam dan peti itu juga gak buatan lokal ya jadi itu buatan salah satu perusahaan yang bernama Batus Wille Cascade Company yang saat ini perusahaan itu hanya ada di Amerika Serikat dan Mesiko jadi mereka import dari sana nanti mungkin boleh dilihat dari dekat ya jadi tempat duduknya aja itu tempat kusirnya itu sampai tipis sakit sering dipakai pada saat ini nah jadi begitu guys ternyata kereta-kereta ini tuh yang dua ini kiri kanan baru ya guys yang di tengah itu adalah kereta bersejarah pengangkat jenazah nah guys sekarang saya sedang berada di depan ini sepertinya makam ya tapi kayaknya jenazahnya udah dipulangin gitu daripada kita bertanya-tanya lagi kita panggil Pak Yudi yuk untuk jelasin ini dulunya beliau ini namanya siapa? jadi ini Prasasti ya yang namanya Prasasti nisanya dokter H.F.Roll kenapa disebut Prasasti karena jenazahnya sudah tidak ada betul sekali kalau makam itu kan pasti jenazahnya masih ada dan ini kita sebutnya Prasasti dan memang ini cukup megah karena ini bukan orang sembarangan kalau kita mungkin berpikir ini adalah salah satu good guy-nya Belanda jadi ini namanya nisanya dokter Hermanus Frederik Roll atau disingkat dokter H.F.Roll jadi dokter H.F.Roll ini adalah salah satu dokter yang pernah diangkat menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah yang dijadikan oleh pemerintah Belanda namanya sekolah dokter Jawa dan pada saat itu H.F.Roll berpikiran kok sekolah dokter lulusannya hanya sekelas perawat nah akhirnya dia kemudian meminta ke pemerintah Belanda untuk menaikkan serata sekolah tersebut dan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah Belanda dan sekolah tersebut pun diganti menjadi Stovia pada tahun 1902 jadi lulusan Stovia itu sudah bisa disebut dokter nah Stovia sendiri itu sekarang namanya sudah dinasionalisikan menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan jangan salah di Stovia ini kan yang sekolah kan banyak orang pribumi dan mereka sudah pada pinter akhirnya baru berdiri tahun 1902 1908 mereka sudah bisa bikin organisasi yang diselesaikan sebagai Budi Utomo makanya gedung Stovia saat ini digunakan sebagai museum namanya Museum Kebangkitan Nasional Nah guys sekarang aku sedang berada di patung sepertinya sepertinya seperti patung wanita menangis ya ya daripada kita bertanya-tanya lebih dalam kita panggil Pak Yudi untuk jelasin patung ini Pak Yudi ya jadi ini kita sebutnya memang benar ya patung menangis ini wanita apa pria kering lady wanita dong karena betul-betulnya memang suaminya panjang dan patung daun jadi ceritanya dia ini dulunya seorang istri yang baru beberapa bulan menikah tiba-tiba suaminya meninggal karena sakit malaria jadi memang malaria pada saat itu sangat ganas ya 2-3 hari sakit itu langsung meninggal pada saat itu dan dia sangat sedih sekali karena lagi cinta-cintanya lagi sayang-sayangnya lagi baru ya betul jadi kalau gak kuat menahan kesedihan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri nah makanya keluarganya sengaja membuat batunya seperti ini ornamennya agar setiap orang yang datang kesini itu bisa merasakan kesedihan yang dialami si wanita tersebut jadi kira-kira seperti itu nah ini bahannya dari malmer ya disebutnya mamera carara jadi mamera carara itu sangat kuat walaupun kondisinya di luar ruangan kepanasan ke hujanan ratusan tahun tapi tetap kokoh kira-kira seperti itu dan ini langsung dibuat di Italia oleh pemahat yang bernama Antonio Arminanti nah guys jadi seperti itu ternyata di dalam Taman Prasasti ini kita menemukan simbol kesetiaan cinta ya guys so sweet banget nah guys sekarang saya sedang berada di depan bangunan yang seperti kayak rumah ya guys nah daripada kita bertanya-tanya ini tuh apa kita langsung tanya sama Pak Yudi yuk ini apa ya Pak jadi di belakang saya ini atau belakang kita ini adalah salah satu koleksi museum Prasasti ya nah jadi ini kita sebutnya rumah mumi atau musoleum nah kenapa disebut seperti itu karena ini juga masih asli yang gak kita rubah-rubah jadi ada salah satu keluarga kaya raya di Batavia yang namanya Ambrosius Johannes Wirbordus Vandelden dulu itu dia berkarir di perdagangan ya dia pernah membuka jalur perdagangan dari Batavia ke Australia dan itu sampai dibuat buku judulnya Avoyaks to Australia nah jadi itu jalur untuk kapal uap dan bukunya itu masih bisa kita pesan sampai sekarang di situs Amazon.com nah jadi kenapa mereka membuat makanan seperti ini karena mereka menginginkan kalau mereka rindu mereka ingin berdoa jadi lebih dekat posisinya kalau di bawah kan di bawah ya nah jadi sebelum dimumikan jenazahnya itu dibaksa menggunakan rempah-rempah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan disimpan di dalam sini nah orang-orang yang pernah dimakamkan di dalam sini itu nisannya ada di sekitar kiri kanan pintunya gitu sendiri nah untuk si Vandelden sendiri itu ada di sebelah kiri ya nisannya dan di bawah itu istrinya dan di sebelah kanan itu ada keluarga-keluarga lainnya nah bahkan kalau kita lihat yang keluarga lainnya itu ada yang meninggal baru beberapa tahun usianya bahkan ada juga yang beberapa bulan tapi tentu saja di dalamnya sekarang sudah kosong ya karena kita ini posisinya sekarang adalah museum nah jadi seperti itu guys jadi bangunan yang seperti rumah ini dulunya adalah ada beberapa jenazah orang terkaya Belanda ya di dalam nah guys seperti yang kita tahu Pak Yudi tadi sudah menjelaskan ya sebagian tentang sejarah tempat Taman Prasasti ini jadi aku tuh kepo katanya disini semuanya adalah para bangsawan Belanda dan beberapa bangsa-bangsa Eropa lainnya aku mau tanya jadi bangsa Eropa selain Belanda disini apa aja Pak? ya sebenarnya ada sih beberapa ya ada Skotlandia ada Inggris ada Perancis ada juga kalau Spanyol kayaknya belum ya Portugis ada Portugis ada jadi ya karena mereka berdagang kan intinya di Batavia pada saat itu ya jadi mereka berkumpul nah ketika meninggal memang pada saat itu karena ada wabah penyakit tropis terutama malaria jadi mengharuskan untuk ya harus mengharuskan untuk dimakamkan di salah satu tempat jadi gak boleh makam di beberapa tempat karena menurut mereka makam itu juga menjadi salah satu sumber penyakit jadi karena itu guys karena pemerintah dulunya disini takut kalau campur gitu karena bisa ada wabah penyakit guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys jadi Bapak Yudi ini akan menjelaskan ini gedung fungsinya buat apa ya soalnya tadi aku tuh bertanya-tanya ini apa ya gitu jadi mbak ini di belakang saya ini adalah gedung cakar buddha ya yang dibangun oleh pemerintah belanda pada tahun 1844 jadi gedung ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara pemakaman dan gedung ini juga mempunyai dua ruangan nah ruangan tersebut dulunya dipergunakan untuk pesemayaman jenazah sambil nunggu persiapan upacara selesai nah di sebelah kiri itu untuk pesemayaman jenazah perempuan dan di sebelah kanan itu untuk pesemayaman jenazah laki-laki jadi yang bukan muhrif dipisah ya nah jadi seperti itu guys sejarah tentang gedung ini selamat menikmati hai jadi sekarang kita sedang berada di depan peti jenazah yang dulunya ini adalah peti jenazah dari presiden RI yang pertama ya Pak Soekarno Hatta dan wakilnya kita tanya-tanya Pak Yudi yuk Pak ini aku mau tanya nih ini kan dua bekas peti jenazah Bapak RI 01 yang pertama ya terus ini kok petinya bisa disimpan di sini bukan ikut di ini juga jadi begini Mbak ya yang Bapak punya Bapak Soekarno itu yang sebelah kanan ya betul yang sebelah kiri itu punya Bapak Muhammad Hatta nah kenapa kok petinya bisa berada di sini karena pada saat dia meninggal sekitar tahun 1970 pemerintah pada saat itu memang seganja memesan peti jenazah dari Yayasan Palang Hitam nah dan kebetulan juga Yayasan Palang Hitam itu yang mengelola tempat ini sebelum diserahkan ke Pemprov nah artinya mereka sengaja membuat peti jenazah untuk Bapak Soekarno dan ternyata peti jenazah tersebut hanya digunakan untuk membawa jenazah dari RSPA di Gatul Suburoto tempat Bapak Soekarno meninggal untuk mengantar jenazah sampai ke Wismayaso atau yang sekarang disebut Museum Satria Mandala dan ketika sampai di rumah duka jenazah Pak Soekarno dikeluarkan dan pihak keluarga sudah menyediakan peti jenazah yang nantinya akan digunakan untuk membawa ke Blitar nah karena sudah ada peti jenazah yang lain maka peti jenazah tersebut yang ada di sini itu dibawa kembali oleh Yasan Palang Hitam dan ketika tempat ini diserahkan ke member DKI ya sekalian peti jenazah yang tersebut karena memang menjadi salah satu koleksi kita jadi kayak sebagai ikon kenang-kenangan betul nah yang sebelah kanan itu punyanya Pak Hatta nah jadi kalau Pak Hatta itu buatan Yasan Bunga Kaboja beda lagi karena beliau meninggal tahun 1980 ya jadi artinya tempat ini sudah jadi museum kan nah karena melihat peti jenazahnya Pak Soekarno ada di sini ya keluarga kemudian menghibahkan untuk bisa mendampingkan betul jadi komplit lah ibaratnya dan yang menarik adalah di peti jenazahnya Pak Muhammad Hatta itu ada ornamen khas Minang karena Pak Bapak Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi betul sekali jadi seperti itu guys info tentang peti jenazah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada di dalam Taman Prasasti ini jadi kepo ya fungsinya lonceng ini buat apa jadi daripada berlama-lama kita langsung tanya sama Pak Yudi aja yuk ya jadi ini namanya lonceng kematian jadi lonceng kematian ini difungsikan untuk memberitahu bahwa disini akan ada upacara pemakaman nah jadi lonceng ini dibunyikan dua kali pada saat itu bunyinya yang pertama sebanyak tiga kali ya jadi berarti jenazah sudah sampai di dekat pemakaman atau mungkin kalau sekarang sekitar harmoni nah ini dipunyikan tiga kali baru setelah itu jenazah dijemput menggunakan kereta jenazah ditaruh di tempat gedung utama ini dan kemudian ketika proses pengiriman jenazah ke liang lahat ini dibunyikan berkali-kali sampai masuk ke liang lahat si jenazah tersebut nah untuk fungsi lainnya mungkin untuk memanggil penjaga ya karena kan 15,5 hektar dan dulu itu belum ada toak belum ada HP jadi kalau dibunyikan berarti kumpul berarti akan dimakamkan jadi semua petugas kumpul untuk mempersiapkan upacara pemakaman jadi kira-kira seperti itu jadi seperti itu guys fungsi dari lonceng ini kok merinding sih dengar bunyi lonceng jadi kira-kira seperti itu bunyi iyalah lonceng guys sekarang saya sedang berada di depan wuh liat loh serem banget ada tengkorak loh dan ini ada patung ibu dan anak juga jadi ini tuh makamnya siapa ini? ya jadi ya memang bentuknya serem ya tapi sebenarnya itu ada replika asiknya itu ada di sekitar jalan pangeran jayakarta jadi itu prasasti replika yaitu dari Peter R. Berwald yang mana Peter R. Berwald itu adalah seorang saudagar yang kaya raya tapi berada campuran Jerman Siam atau Jerman Thailand nah dia hidup itu pada masa era VOC ya sekitar tahun 1700-an pada saat itu nah jadi walaupun dia kaya raya tanahnya banyak di kota Batavia tapi orang Belanda yang asli keturunan Eropa itu pada gak suka jujurnya pada si Peter R. Berwald karena ya itu tadi dia berada campuran karena menurut orang-orang Belanda kalau orang berada campuran itu derajatnya itu lebih rendah nah makanya dengan berbagai cara orang-orang Belanda atau pemerintah pada saat itu mencoba untuk mengambil alih beberapa kekayaan Peter R. Berwald termasuk dengan menyewa tanahnya dengan harga yang murah makanya dia kalau kata-kata sekarang sering dizolimi lah di jahatin ya nah karena sering di jahatin makanya dia sakit hati dong nah kemudian dia mencari cara ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang jahat kepadanya nah karena dia tahu betul seluk-beluk kota Batavia makanya dia ingin berencana ingin membunuhi orang-orang yang tinggal di dalam tembok kota Batavia nah untuk memunculkan rencana tersebut kan dia perlu pasukan perlu bantuan teman akhirnya dia berteman dengan seorang peribumi yang bernama Raden Ateng Kartadria nah betul nah setelah punya teman punya segala persiapannya ya punya lain yang cukup akhirnya mereka pun mulai mempersiapkan penyerangan tersebut jadi rencananya jadi rencananya itu mereka ingin menyerang kota Batavia pada malam tahun baru kak jadi kalau malam tahun baru itu adalah saat yang paling lengah lah buat duduk kota Batavia karena jam 12 sampai jam 1 mungkin mereka pesta mabok-mabokan nah jam 3 jam 4 subuh itu mereka teler nah di saat itulah mereka ingin menyerang kota Batavia tapi ya karena Peter A. Buffett terlalu percaya terhadap anak buahnya ternyata ketika dia sedang meeting sana meeting sini betul jadi salah satu anak buahnya yang bernama Ali itu mendengarkan terus melaporkan ke Belanda nah atas dasar laporan Ali inilah kemudian Belanda membuat penyergapan nah yang tertangkap pada saat itu Peter A. Buffett bersama 13 orang pengikut terhadiran Ateng Kartadria nah untuk orang pribuminya itu langsung dihukum mati ya sedangkan si Peter A. Buffett karena dia orang ya masa di Eropanya hukumannya beda jadi diseret dulu pakai kuda menuju ke pemukiman pribumi yang sekarang mungkin di sekitar daerah Jakarta ya satu kilometer lah diseret pakai kuda kemudian ketika sampai di pinggir jalan raya orang-orang pribumi itu dikumpulkan dan kemudian Peter A. Buffett berjumpa di lepas dan kemudian hukuman terakhirnya ditarik menggunakan empat ekor kuda berlawanan arah nah jadi ketika proses penarikan itu kulitnya kan terlihat pecah-pecah tuh karena dinahan kan nah orang-orang kita lalu terlihat pecah kulit pecah kulit kulitnya pecah kulitnya pecah nah akhirnya tempat kejadiannya sekarang ini disebut pasar pecah kulit benar sekali iya iya jadi ketika tubuhnya sudah terpotong-potong kepalanya dipenggal terus tempat kejadiannya digali untuk ngumber jenazahnya dan di atas jenazahnya itu dibikin tubuh seperti ini ya lebih besar lah posisinya nah karena orang kita belum bisa bahasa latin belum banyak yang bisa akhirnya pengumumannya juga ditulis menggunakan bahasa Jawa yang artinya siapapun yang berani memberontak akan dihukum seperti Peter A. Buffett seperti itu ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tempat yang paling unik ya, menurut aku disini tuh tempatnya wow, lihat nih kalian bisa lihat sendiri kan daripada kita bertanya-tanya ini apa, langsung aja Pak Yudi Pak Yudi ini apa ya ini memang salah satu yang paling unik di musim prasasti salah satu icon ini batu nisan dan ini bahannya lain daripada yang lain, terbuat dari perumbu jadi ini dari perumbu yang mana prasasti ini diberikan untuk salah satu gubernur jenderal Belanda namanya Johan Jako Peri jenderal mayor jenderal Belanda khusus untuk pasukan kavaleri jadi ini komandan pasukan berkuda pada saat itu nah salah satu jasanya yaitu dia pernah ikut menangkap Pangeran Deponegoro pada tahun 1830 di Perang Jawa jadi dia ditugaskan oleh Jenderal Dekok untuk mengawal dalam ketika mereka mengundang Pangeran Deponegoro untuk berunding di Magelang nah salah satu mayor jenderal juga yang mendapatkan gelar Willems Orde Willems Orde itu salah satu gelar tertinggi yang terbaik ya betul yang diberikan oleh Ratu Belanda dan ini disebutnya gayanya arsitektur gotik ya gotik itu ciri-cirinya lanjut-lanjut di atas ya seperti kalau di Jakarta itu gereja katedral ya itu salah satu ya ini salah satu arsitektur gotik dan sampai saat ini nih salah satu tempat yang paling sering didatangi oleh pengunjung musim prasasi biasanya mereka ya melakukan kegiatan lain seperti kayak foto untuk medsos ya prewedding betul dan juga syuting film juga biasanya disini jadi seperti itu ya guys nih udah digilasin tadi sama Pak Yudi selamat menikmati sekarang saya sedang berada di kisipan prasasti milik dari sastrawan Tionghoa yang kita kenal dengan nama Gi ya Soho Gi jadi beliau dulunya adalah seorang aktivis sastrawan Tionghoa nah daripada kita terlalu lama ingin mencari tahu tentang beliau tentang kenapa beliau meninggal dan kenapa bisa dikuburkan disini kita tanya langsung sama Pak Yudi sudah sampai Soho Gi ya ya udah bagian belakang nih area musim prasasti betul ya penataannya nah jadi Soho Gi itu memang awalnya dimakamkan disini kita sebalik Soho Gi itu keturunan Tionghoa ya ya nenek moyang itu dari provinsi Hainan di Cina jadi Soho Gi itu memang dari kecil itu sudah berbeda dengan saudara-saudaranya di usia yang sudah 15 tahun dia sudah tamat baca-baca sastra-sastra ya seperti karya-karya Shakespeare ya penulis karena memang mungkin darah sastranya itu diturunkan dari ayahnya yang mana pada saat itu menjawab sebagai salah satu redaktur surat kabar di Indonesia ya tulisara bapaknya itu namanya salam sustrawan ya pada saat itu nah ketika lulus SMA Kak Nisi Soho Gi itu lalu masuk ke perguruan tinggi yang dipilih adalah Universitas Indonesia atau UI nah di saat teman-temannya itu mengambil jurusan populer seperti kayak hukum atau insinyur Soho Gi malah mengambil sastra sejarah betul pada saat itu nah ketika Soho Gi kuliah ya dimulai tahun 1962 dia itu aktif ya pada saat itu memang negara kita itu kalau dibilang tuh kayak masih balita ya jadi dikit pilek dikit batuk jadi di sana-sini tuh masih banyak ketimpangan ya apalagi pada saat itu memang Soho Gi itu suka sekali menentang kediktatoran pada masa Orde Lama Orde Lama ya atau pada masa pemerintahan Pak Soekarno lewat ya kadang-kadang tulisan-tulisan di koran-koran yang populer pada saat itu Kompas dan lain sebagainya kadang-kadang juga sampai turun ke jalan untuk mengadakan demo-demo makanya dia punya buku namanya catatan seorang Demo Serana nah ketika dia sedih dia berduka atau sedang galau dia juga punya hobi yang lain dia itu suka naik gunung nah jadi suka dia dia itu suka naik gunung karena dia punya pikiran bahwa pemuda yang kuat itu ya harus mempunyai jiwa yang sehat jadi salah satunya itu dengan mendak gunung nah kira-kira seperti itu nah ternyata di tempat dia kuliah itu ada beberapa teman yang punya hobi yang sama dan akhirnya betul dan akhirnya mereka membuat organisasi yaitu MAPALA UI mahasiswa pecinta alam ya bukan mahasiswa paling lama ya jadi dan kode keanggotaan SOGI itu di MAPALA UI di MAPALA UI itu M-007 ya cukup unik ya nah pada saat dia mau mengejak usia ke 27 dia mencoba untuk dan teman-temannya membuat rencana mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa karena itu juga pendakiannya itu dimulai pada saat hari istimewa yaitu dia ingin memperingati ulang tahun yang ke 27 nah mulai berangkat dari Gambir naik kereta rencananya mereka akan sampai ke salah satu stasiun kereta di Surabaya dan mulai mendaki tapi ternyata pendakiannya gak berjalan mulus ya ternyata ketika mendaki disana mereka mengalami kecelakaan salah satunya korbannya adalah Sohogi dan Idhan Lubis dan ternyata mereka meninggal jadi meninggalnya beberapa jam sebelum ulang tahunnya ya cukup sedih sekali bahkan dia sempat sempat memberikan sesuatu kepada temannya itu kalau tidak salah batu dan cemara dan cemara jadi dibilang nih buat janda-janda gue padahal buat mantan-mantan buat pacar-pacarnya dia kayak punya feeling akhirnya seperti itu akhirnya dia meninggal di Puncak Semeru dan kemudian meninggal di 16 Desember sampai di Jakarta itu 24 Desember jadi yang jemput itu salah satu keluarganya yaitu kakaknya yang bernama Ari Budiman nah disemayamkan di Rawamangun UI pada saat ini di UI Rawamangun dan kemudian pertama kali dimakamkan sebenarnya jenazahnya di Menteng Kulo ya tapi satu tahun kemudian dipindahkan ke TPU Kebonjahe Kober pada saat itu ya nah ternyata pada tahun 1975 Kebonjahe Kober harus di jenazahnya semua harus di angkat betul termasuk jenazahnya dan kemudian akhirnya keluarganya memutuskan untuk kremasi ya jadi dari Kebonjahe Kober di kremasi lalu disebar di lembah ya kelembah Mandalawangi Gunung Gede Pangrango ya jadi kenapa keluarganya memilih Gunung Gede Pangrango karena semasa hidupnya Sohagi itu sangat menyukai gunung terutama ya Mandalawangi tersebut dan mungkin kalau sekarang ada tiga pusara ya tentang tentang Sohagi yang pertama di Semeru tempat beliau meninggal dan yang kedua itu di sini ya di belakang kita nah terus yang ketiga di Pangrango jadi bagi anak-anak Mapala biasanya di bulan Desember itu sudah mulai banyak yang terutama yang datang ke sini ya untuk untuk mengunjungi misalnya Sohagi dan Sohagi walaupun sudah tidak ada tapi karya-karya cukup banyak ya yang cukup menarik yang dibahas lah ya banyak tulisan-tulisan bahkan sampai di belakang filmnya tahun 2006 makanya tidak salah dan setelahnya tidak main-main yaitu Riri Reza pada saat itu dan tokohnya mirip saya kali ya benar-benar mirip si Bapak loh ya ya namanya Nikola Saputra ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang Sohagi oke terima kasih Pak Yudi nah guys jadi seperti itu sejarah tentang Taman Museum Prasasti ini ya guys jadi sekian selamat menikmati seperti yang kita tahu Taman Prasasti ini punya banyak bangunan-bangunan yang unik ya nah seperti ini nih ini adalah kumpulan Prasasti Prasasti yang dahulunya Pak Yudi kita kan sudah penataan ulang jadi sebagian besar memang kita sudah tidak bentuk asli dari pemakaman nah kita hanya punya 32 Nissan in situ artinya yang dari awal pemakaman sampai sekarang yang terubah-ubah dan yang lainnya kita sudah pindahkan ke sana kemari mengikuti layout Tata Pamer Museum nah ini salah satunya ya ini diajar seperti ini ini adalah salah satu layout Tata Pamer Museum artinya ini dulunya jenazahnya tidak berada di sini tapi memang pindah-pindahan gotong-gotong jadi kita pindah-pindahkan nah tapi ada satu yang menarik ya di tengah ini walaupun bentuknya cukup sederhana kecil tapi jasanya buat pemerintah-pemerintah itu luar biasa ya dia sudah gabung ke militer itu di usia 17 tahun namanya Mayor General Mayor Andries Victor Michiel ya jadi pada saat itu gabungan tentara Belanda itu menyerang Perancis di Waterloo lapangan Waterloo Brussel, Belgia itu sekitar tahun 1815an lah nah ketika perang di sana pasukan Afemis itu memenangkan pertempuran bahkan nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia yaitu Waterloo Plain atau yang sekarang disebut lapangan banteng nah itu jaman Belandanya namanya Waterloo Plain nah ketika Belanda mulai kewalahan menghadapi pangeran di Ponegoro pada perang Jawa Afemissel dipanggil ke Batavia ya nah pada saat itu dia ditugaskan untuk menangkap pangeran di Ponegoro jabatannya pada saat itu komandan pasukan gerak cepat nah pada saat pada tahun 1829 dia hampir menangkap sang pangeran sang pangeran itu sampai harus lompat ke jurang bersama dua punakawannya nah dia itu hanya berhasil mengambil tombak sakti sang pangeran jadi tombak itu namanya Kairondan tombak itu bukan tombak sembarangan jadi bisa memberi tanda kalau pangeran di Ponegoro bahaya betul jadi kalau HP mungkin bisa bergetar atau mempunyai sinyal lah ya pada zamannya nah setelah perang Jawa berakhir pada tahun 1830 Afemissel naik pangkat dan diangkat menjadi gubernur daerah di Sumatera Barat atau Pesisif Sumatera ya kenapa ditugaskan di sana karena memang ada pergolakan juga yaitu Perang Padri yang dimimpin oleh Tuanku Imam Bonjol nah setelah meredam perlawanan Perang Padri Tuanku Imam Bonjol Afemissel kemudian ditugaskan lagi ke Bali karena Belanda ada masalah juga dengan Bali terkait dengan hukum Tawang Karang pada saat itu nah Afemissel ditugaskan untuk menyerang Bali tapi sayangnya ketika tiba di Bali mereka sudah menguasai beberapa kerajaan nah ketika sedang membuat base camp di tepi pantai Kusambe pada malam hari Afemissel tentara Afemissel diserang secara mendadak oleh raskar kerajaan Pak Mating dan akhirnya meninggal di Bali betul Afemissel tewas terkenal di Dakan Meriam di kaki kanan jadi dia meninggal di kaki kanan ya jadi Dakan Meriam ya jadi kemudian jelasannya dibawa ke sini dan dimakamkan di Kebon Jahe Kober atau yang sekarang jadi Museum Prasasti sebenarnya dia punya monumen yang cukup megah di Waterloo Plain seperti kayak mirip-mirip seperti kayak monumen yang tadi Johan Jako Perry tapi monumennya sekarang sudah dihancurkan jadi mungkin mbak tinggal buka situs KTLV Belanda disitu masih ada foto-foto lamanya ya jadi itu sejarahnya Afemissel terima kasih pak jadi seperti itu ya guys sejarah tentang Prasasti yang ada di depan aku ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita sampai di penghujung acara ya guys dan di tempat terakhir yang saya datang ini adalah sebuah Prasasti juga yang dimana katanya ini adalah perempuan berdara Inggris bener betul jadi ini adalah salah satu ikonik musim Prasasti juga dan menjadi salah satu Prasasti Nissan yang juga sering dikunjungi oleh atau dicari oleh pengunjung yang datang ke musim Prasasti jadi ini milik Prasasti Olivia Mariamne Raffes atau lebih dikenal dengan istri pertama Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffes pada masa pemerintah Inggris menguasai Batavia jadi sedikit sayang mengingatkan karena kita pernah di Jenderal Inggris ya walaupun hanya 5 tahun 1811 sampai 1816 nah ketika tiba di kota Batavia jadi pada saat itu kota Batavia itu ya sudah menjadi kota yang sangat padat banyak penduduk banyak penyakit juga jadi itu membuat Olivia tidak terlalu betah tinggal di Batavia terus dia minta suaminya untuk carikan tempat yang nyaman yang sejuk yang banyak pohon-pohonan karena memang dasarnya Olivia itu suka tumbuh-tumbuhan makanya dia dicarikan tempat dan ternyata Raffes menemukan salah satu rumah mewah milik pemerintah Belanda yaitu yang sekarang disebut Istana Bogor nah ketika tiba di sana Olivia melihat halaman kiri karena depan belakang rumah tersebut agak berantakan makanya dia minta suaminya untuk dibuatkan taman modern akhirnya Raffes pun mengabulkan permintaannya dengan mendatangkan salah satu ahli taman dari Inggris yang bernama William Kent untuk mendesain taman modern di sekitar rumahnya Olivia tapi sayangnya ternyata baru tiga tahun tinggal di sana Olivia meninggal karena penyakit malaria bahkan saking dia sayangnya terhadap kecintaan dia terhadap tumbuh-tumbuhan atau lingkungan di rumahnya itu dia minta suaminya selama enam bulan itu untuk menemani full Olivia di sekitaran kebun raya Bogor sampai dia meninggal nah ketika dia meninggal sebenarnya Raffes itu sangat ingin sekali memangangkan istrinya di area kebun raya Bogor sesuai dengan tempat dia ya jadi ini sebelumnya jadi dulunya jenisnya yang di Bogor enggak jadi awalnya memang dia ingin sekali memakamkan istrinya di sana terkait dengan istrinya suka tumbuh-tumbuhan suka tamannya kan memang diperuntukkan untuk Olivia tapi sayangnya sebelum meninggal Olivia punya wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya si John Casper Leiden nah nanti kita lihat sahabatnya jadi oleh karena itu akhirnya Raffes enggak bisa nguburin istrinya di sana dan pada akhirnya Raffes di sana itu hanya membuat tugu tugu cinta yang dimana di dalamnya itu ada puisi-puisi cinta yang dibuat khusus untuk istrinya romantis ya ya jadi ibaratnya di sana itu Raffes itu enggak ingin kehilangan jejak bahwa bahwa kebun raya Bogor yang sekarang kita nikmati itu adalah bagian dari salah satu peninggalan istrinya Raffes tentang Madam Olivia ini terima kasih 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 company terima kasih Hai guys, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran dengan episode-episode selanjutnya ditunggu aja ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys, thank you. Terima kasih.